Pagi memanggil kota yang lelaki Dia bertahan bagaimana Apakah kami memiliki Ketika kami bisa Jadi Jakarta Ramai itu Bercerita tentang Lamunan seseorang Di antara keramaian Jakarta Jadi waktu itu aku sebenarnya Menulis lagu ini kira-kira Last summer, jadi Agustus Tahun dulu Dan aku waktu itu Lagi magang di sebuah kantor Selama 1,5 bulan Dan di bulan-bulan yang lainnya Juga menjalani kerjaan ini Jadi bener-bener lagi ngerasa Lumayan hektik dan hirup tikuk Dan bener-bener ngalamin yang namanya Kemacetan Jakarta Kita sama-sama tau Dimana kalo kita melihat keluar jendela Dan ada orang lain juga Melamun, kita kayaknya Dia pikirin apa ya Terus apa sama yang kayak Kau dipikirin Jadi Jadi Orang ini Dia bertanya-tanya Apa sih yang sebenernya aku mau Apa yang sebenernya Apa yang sebenernya mimpi-mimpi gue Apa yang gue jeliling setiap hari Apakah itu udah apa yang gue mau Dan menurut aku Peresahan itu, galauan itu Ada di setiap manusia pasti Yang mungkin bisa muncul pada saat ramai Kayak itu tadi Proses pembuatannya sebenernya lumayan simpel Tapi mungkin Tetap terputus-putus prosesnya Karena ya Di antara kesibukan Jadi sempat Awalnya tuh baru Ngumpulin verse-nya Terus Sama referinnya Terus Baru abis itu Finalizing Cara kata-katanya Ngerombang lagi Terus baru recording Akhir sebelum Aku terbang lagi Oh Kalo lalu ke Inggris Dan disitulah Aku Menjalankan Proses production Jarak jauh Kalo secara lirik dan melodi Dan baga dan lain-lain Itu aku Terus Tapi dibantu diarrange Oleh Poto kaki Gitu Dan aku sama Om Tomati tuh Udah sering berkerjasama Sebelumnya Sebagai arranger dari lagu-lagu Aku sebelumnya Dan aku ngerasa Dalam hal ini Dimana aku pengen banget Kedapetin baik Kayak Ngerasa kayak kalo kita di mobil tuh Kayak ada yang ngapainin gitu Sebenernya Jakarta Ramai itu cuma jadi unsur dari inspirasi dan menjadi backdrop dan background dari inti lagunya gitu ya Itu sebenernya Keresahan seorang individual yang menjalani kesehariannya di suatu kota besar gitu aja sih Dan ga semua orang tau apa yang mereka mau dan ga semua orang bisa menjalani hidup mereka seperti yang mereka impikan Jadi justru sebenernya inti dari lagu ini lebih dalam dari hanya backdrop Jakarta Ramai gitu Pengennya sih ini menjadi lagu yang kalo orang dengerin tuh di mobil pulang kantor nyalain tuh jadi kayak ngerasa bahwa dia ga sendirian gitu Dalam kemacetannya itu diingatkan lagi bahwa kayak kita semua ngalamin ini bersama-sama gitu Jadi sebenernya lagu ini ada sisi unsur-unsur solidaritasnya juga menurut aku gitu Jadi kita diingatkan lagi bahwa kita sebagai komunitas harus membuat sesuatu gitu Mudah-mudahan ibu kota kita akan semakin efisien ke depannya Karena menurut aku banyak energi yang pasti terpuras gitu dalam perjalanan di Jakarta Dan itu pun aku merasakan dan pada saat proses pembuatan kali ini Terima kasih sudah menonton!